Luar biasa, berapa tuh budget yang dikorbankan, penghasilan yang hilang gara-gara mau fokus ke Inang. Segini episode lah. Mama, ngapain mah disini gitu. Eh, ma lo aktor juga kali, emang lo doang? Itu dia, ternyata mama main disana. Kalau mama bilang gini, ngirim sinopsis cerita lah, emang gak nih film ini gitu, horror tapi. Terus pas aku baca, oh bagus banget nih gitu, karena aku beneran suka ceritanya. Setelah daerahnya siapa? Mas Pajar katanya. Siapa itu? Gitu lah. Googling, Googling. Tau lah. Tau lah bikin dilan. Dilan. Tim gue di awal bilang, gue gak tau ya ini cara bikin horror, jadi tolong teman-teman bantu. Ke semua, ke aktornya juga. Lu gak takut ya ngomong kayak gitu ya? Halo, selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku senema. Hari ini kita sudah kedatangan sutradara dan para pemain dari film Inang. Ada Fajar Nugros, ada Rukman Rosadi, ada Naisila Mirdad. Halo. Luar biasa. Gak dapet brief untuk bawa outer. Gak apa-apa. Kalau Mas Nusa bebas, siapa yang berani menegur, kan? Gak apa-apa bebas. Cuman rasanya hari ini tuh aneh banget gitu. Kayak gila ngeliat Naisila gak stripping tuh rasanya gimana ya? Kayak aneh gitu. Beda ya? Beda gitu. Lagi, gue tuh kaget pas Fajar bilang, kok bisa-bisanya Naisila Mirdad kok main film gitu. Kenapa lagi take a break atau lagi, kenapa nih? Kalau kemarin emang pas lagi take a break, aku sempet break shooting stripping tuh hampir setahunan lah kemarin. Ah, biar gak jenuh ya? Iya, terus tiba-tiba... Healing, healing. Healing, healing banget. Kalau abis stripping emang biasanya semua pemainnya butuh healing. Iya, oke. Tapi healingnya lama banget ya, sampai setahun. Nah, terus tiba-tiba dapet kabar kalau mama bilang gini, ngirim sinopsis cerita lah. Emang gak nih film ini gitu, horror tapi. Terus pas aku baca, oh bagus banget nih gitu. Karena aku beneran suka ceritanya. Aku bilang, wah boleh mah ini aku nanya siapa, setradaranya siapa. Aku juga nanya loh sama mama siapa pemainnya. Pemainnya nanti aja liat, setradaranya siapa Mas Fajar katanya. Siapa itu? Gitu lah. Googling, Googling. Abis itu Googling. Tau lah. Tau lah bikin Dilan. Dilan. Gue langsung, aku enggak perasaan loh. Fajar Bustomi itu ya. Itu sering ya, bentar nih. Sering orang WhatsApp, Mas Fajar, kita mau nawarin film. Gue tuh langsung WhatsAppnya dengan, ini maaf, Fajar Nugros, Pak Bustomi. Selalu, gue selama era beberapa tuh begini. Sejak Dilan ke sini ya, sejak Fajar Bustomi booming ya. Gokil. Terus, terus, terus? Iya, terus akhirnya pas aku liat, oh bagus banget. Mama bilang gini ya, udah coba besok datenglah ke kantor. Ngobrol-ngobrol. Udah, aku dateng ngobrol-ngobrol sama Mas Fajar. Ketemu sama Om Rosan juga ya, Om yang. Terus, tiba-tiba ada mamah di situ. Oh, enggak, enggak janjian? Enggak janjian. Enggak, aku bilang, mama, ngapain di sini gitu. Kok ada mamah? Emang lu aktor juga kali? Emang lu doang? Itu dia. Ternyata mamah main di sana. Aku enggak tahu mamah main di sana. Film pertama bersama mama? Iya, sama mama pertama. Lydia Kandao mamahnya ya, buat anak-anak gengsi. Siapa mamahnya? Iya, kita ngakang nih. Iya, gitu. Tapi sekarang udah balik stripping lagi? Kemarin sempet aku ngambil stripping lagi. Tapi udah selesai, emang mau difokusin untuk promo buat Ina. Wih, luar biasa. Berapa tuh budget yang dia korbankan? Penghasilan yang hilang gara-gara mau fokus ke Ina. Segini episode lah. Mas Rukman Rosadi, apa kabar? Happy, happy selalu ya. Happy selalu ya. Enak ya kalau ngambil. Ini tuh sepaket antara pemain, acting coach, mentor, hidup. Itu sepaket ya, Jared? Itu sepaket ya. Dan cuman dia yang pantas pakai topi itu. Aku pernah ke mall gitu, liat topi itu, mau tak pakai gitu, enggak cocok. Enggak cocok. Kenapa? Kalau lu yang pakai kayak apa? Korang jual bebek. Kenapa bebek? Korang jual. Oke lah, hari ini mereka disini mau cerita soal film Inang. Ini film yang sangat spesial, karena adalah film pertama buat seorang Fajar Nugros, sutradara, kawakan, tanah air. Film ke berapa ini? Layan lebar? Dari Cinta di Satu Celana sampai ke sini ada berapa? 21 ya. 21? Film ke 21. Cerita sedikit filmnya tentang apa buat yang belum nonton trailernya? Ya ini sebenarnya tentang kita semua yang kadang-kadang enggak pernah tahu kita hidup enak selama hidup itu, orang tua kita melakukan pengorbanan apa sih. Wih, berat juga ya? Iya. Horror tapi message-nya berat banget ya? Jadi gue, hopefully gue berharap selesai nonton ini kita mikir, anjrit orang tua gue ngapain aja ya buat gue, jadi gue bisa kayak sekarang. Oh, wow. Kalau bapak ibu gue kan dulu ngutang sana, ngutang sini supaya kita bisa sekolah. Udah lunas tapi? Alhamdulillah. Beliin gue susu gitu ya. Begitu gue gede mereka menyesal, dulu dikasih susu kok sekarang gak pintar-pintar sekolahnya. Karena susu itu ternyata, ho, susu manusia rewasa tidak butuh susu. Kenapa jadi melebar isunya? Enggak, tapi serius banget ya Jar, maksud gue gak nyangka gitu message yang lo mau sampein sedeket itu ternyata ya? Iya. Personal banget ya? Betul, dan ini kan gue pertamanya membuat ceritanya sama Deo gitu ya, gue pengennya gini-gini, terus kita cari sutradara gitu. Gue pengennya sutradaranya cewek actually. Tadinya? Iya, kita ketemu 5 sutradara, ada yang jadwal, ada yang gak cocok, ada yang gak percaya. Sepertis, apa, superstisius gitu ya, ada yang logik banget. Akhirnya sudah mepet waktunya, terus kalau gue nawarin si A, wah kesannya nanti Dean Peters bikin film buru-buru nih. Akhirnya kita udah prep semuanya dari 6 bulan lalu, akhirnya yaudahlah gue kerjain aja. Karena ibu gue dulu pernah ngomong, Fajar itu laki tapi hatinya perempuan. Apa tuh artinya? Lemah lembut. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit tersentuh, dikit-dikit gak tega gitu. Jadi gak cocok bikin horror? Ya, justru mana sentuhannya itu ya? Enggak, kalau gak cocok bikin horror karena gue orangnya penakut. Nah, gue kalau nganter cewek ke rumah dia lewat kuburan berani, pulangnya muter pasti. Itu dari dulu gitu. Shooting your waistband ada di kuburan, monitornya di posat pam. Begitu horror, gue gak kebayang kalau, tapi ya akhirnya gue beranikan diri untuk ketakutan gue apa aja ya gitu. Dan gue ternyanyi. Berarti agak-agak accidental ya akhirnya lo yang nge-direct ya? Tadinya lo mau nge-produce, bukan mau nge-direct. Iya, semuanya udah ada. Pemain udah ada, krunya udah ada semua gitu. Ya udah, gue jam-in aja. Tapi mungkin, memang jalannya harus kayak gini kali ya. Di film ke-21 baru horror akhirnya ya. Baru apa yang gue rasa gue suka banget dan gue bisa develop dengan proper lah. Gue gak bilang film yang lain gak proper ya, gak enak sama banyak orang. Maksudnya, it's proper, gue juga happy yang lain. Eh, nung, biar kasih konflik-konflik. Biar gue udah clickbait dikit gitu. Gak enak. Iya, jangan-jangan. Kita semua cinta damai. Jadi proses persiapan berapa lama? Ada 6 bulan. Oh, lumayan panjang ya. Itu Mas Rosnan jadi acting coach juga di situ? Iya, jadi acting coach. Oke. Ya, ini orang pertama yang gue telpon untuk acting coach. Karena ini film kan IDN kedua setelah Balada Siroi. Balada Siroi juga udah jauh beberapa bulan. Seharusnya setelah Balada Siroi gue langsung seri mulat. Tadinya. Iya, karena gue pikir oke deh gue ambil ini dulu. Karena jendrenya kan bedok-bedok banget ya. Jadi waktu seri mulat gue bisa fresh gitu. Jadi orang pertama gue telpon Mas Rosa. Udah lama banget gue sebenernya pengen sama Mas Rosa. Gue kenal 2010 ya. 2010 gue diminta Mas Hanung ngubungin ini. Tolong telepon Mas Rosa. Wah, Mas-mas kok Rosa namanya? Orangnya pasti tegar ya? Enggak dulu. Gue telepon. Akhirnya setelah 1 dekade lebih Mas, ini waktunya gue butuh lo. Oke. Ini Mas Rosa salah satu yang ada di wishlist saya teman-teman. Tapi belum terwujud ya Mas. Ya waktu itu hampir ya. Tapi belum terwujud ya. Yang penting udah janjian dulu. Iya. Yang penting udah ada itikat ya. Ternyata dia memang ngumpuk janjian di banyak sejarahnya. Tapi Mas, kemarin pengalaman sama Fajar kayaknya sejak beberapa proyek terakhir kayaknya sama Fajar terus nih. Enjoy banget kerja sama Fajar. Klik gitu apa gimana? Iya. Fajar ini kan seneng ngobrol. Iya. Saya juga seneng ngobrol. Ngobrolnya bisa kemana-mana. Nah di konsep Fajar New Tradar nya juga begitu. Hampir selalu ngobrol sama kita pemain. Iya. Artinya bukan hanya soal kualitas bagaimana untuk bermain. Tapi bagaimana relasi hidup kita dalam kehidupan sehari-hari yang bisa konteks dengan film. Jadi ngobrolnya kemana-mana. Nah saya seneng sama sutradara yang suka diskusi. I see. Suka diskusi. Dan kita hampir sepanjang film. Bahkan hampir sepanjang scene yang mau di eksekusi, diskusi gitu. Kadang-kadang diskusi nya ya sambil ngobrol. Sambil cekakak. Tapi ada tujuan. Nah itu saya seneng. Kayaknya ini pertama kali deh gue tau film horror pake acting coach. Emang iya? Iya kan. Bener kan. Biasanya kan acting coach pasti film drama biasanya ya. Iya. Horror ada acting coach nya. Ya tapi maksudku. Aku pengennya memang aku tuh tidak pernah punya kesempatan ya. Maksudnya ini bukan mengecilkan lagi. Dalam sebuah setiap project gue itu. Punya ruang untuk develop sama aktornya dengan baik sih. Karena waktunya biasanya mepet. Waktunya nggak ada. Atau budgetnya nggak cukup untuk membayar seorang Rokman Rusadi gitu. Ya karena itu realita industri sih ya teman-teman kita. Kadang-kadang punya waktu prep nggak ideal. Lebih karena ya lu bayangin aja kalau mau prep 6 bulan. Lu kan harus ngeblok jatoh lorang 6 bulan wali piro gitu. Gitu. Jadi baru di. Ya setelah ED&Pictures ini ada kita spend memang buat. Fondasi penting itu kan untuk mendeliver rasa. Mendeliver cerita ya aktor-aktornya gitu. Ini bukan gua ngecilin kamera atau yang lain-lain ya. Tapi maksudnya. Kalau aktornya udah jadi dulu tuh. Mau ada situasi apapun di lokasi syuting. Gua bisa tinggal panggil kameranya untuk record itu gitu. Oke. Daripada sebaliknya ya. Daripada sebaliknya. Kan kadang-kadang tuh. Ya gua 10 tahunnya production value nya kan tidak selalu bagus ya. Kadang harus kita ngakalin banyak di lokasi. Dan gua akhirnya gak berpegang pada set udah bagus. Tiba-tiba hujan. Terus kita stress. Kan gak bisa. Oke. Yang penting core ceritanya apa. Aktornya ada. Ya bisa dimana aja. We can take it. We can shoot. Oke. Tapi jadinya lu kayak merasa. Kan gak selalu lu setiap produksi selalu acting coach kan. Gak juga. Tapi sekarang jadi kayak merasa itu sebagai kebutuhan yang lumayan perlu ya. Sistemnya IDN Pictures sekarang harus ada memang. Oh oke. Selalu ada gitu. Jadi IDN Pictures adalah sebuah movie studio yang didirikan oleh Fajar Nugros. Berserta istri tercinta Susanti Dewi. Film pertamanya adalah. Berarti film pertama yang tayang Srimulat ya. Srimulat. Padahal yang syuting pertama Balada Siro. Balada Siro. Tapi Inang ini film pertama yang kita sendiri. Kalau Srimulat kan sama PH lain gitu. Ah oke oke oke. Apa yang. Ketika kita belok ke IDN sebentar. Apa visi lu buat PH lu sendiri kan lu udah pengalaman. 10 tahun ya berarti. Sejak film pertama berapa. Eh kok 10 berapa tahun. Apanya. Tadi lu bilang 10 tahun tuh. 10 tahun. Satu nekade. Menyutradarai. Dari 10 tahun terakhir apa yang. Apa yang mau lu terapkan nih. Oke ketika gua punya PH sendiri. Maka PH gua harus titik titik titik. Ya sebenernya. Yang pertama. Karena gua berangkat dari. Otodidak ya. Maksudnya gak sekolah film. Yang pertama itu harus jadi kesempatan. Buat temen-temen yang lain di luar sana. Untuk bisa berkarya bersama gitu. Ngasih kesempatan. Karena buat gua dulu. Mungkin eranya kita beda ya. Tapi maksudnya. Di eraku itu. Menjadi sutradara itu. Sesuatu yang sangat susah gitu. Karena mungkin. Bahan bakunya dulu. Mahal. Film itu mahal. Dan sebagainya gitu. Ketika sudah jadi IDN Pictures. Gua sadar bahwa. Ini kesempatan bukan buat gua doang nih. Berarti. Ini waktunya gua. Membuka kesempatan ke banyak orang. Mungkin temen-temen di Harcop juga bisa. Bene. Aco. Dan lain-lain gitu. Untuk. Kita kolaborasi apa. Dan eranya emang udah kolaborasi. Dan. Dan materinya kalau bisa. Gak harus yang. Misalnya. Ya udah banyak horror. Kita bikin horror. Kita banyak komedi. Kita bikin komedi. Tapi. Ngasih sesuatu yang bedalah. Oke. Semoga. Tercapai ya. Dan production value nya harus bener. Proses film nya harus bener dulu. Karena kalau produknya udah bagus. Karena prosesnya bener. Mau apa-apa udah enak. Tapi kan production value yang bener sama dengan budget yang besar ya. Pak producer ya. Ya. Itu harus tahu ngejawab kita ya. Hehehehe. 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 Paling gak ceritanya worth it. Untuk di production value segitulah. Oke. Gimana naik. Udah lama gak film. Setelah film lagi. Apa yang hal pertama yang lo rasain. Wah gini ya. Gitu. Apa tuh. Wah aku. Gimana ya. Luar biasa lah. Pengalaman kemarin tuh luar biasa. Karena. Aku bisa bilang. Ini pengalaman pertama aku. Untuk ikut produksi film. Yang dari. Semuanya itu bener-bener. Apa ya. Proper. Proper. Iya. Proper banget. Terus apalagi tadi. Aku dengar katanya mas Erna sama mas Fajar bilang. Biasanya horror itu gak pake acting coach. Tapi pertama kali aku syuting horror. Aku. Dibimbing sama acting coach. Sama. Om Rosan. Itu luar biasa banget lah. Luar biasa seneng aku. Apa sih yang berat. Syukur. Yang berat itu. Kayaknya. Eee. Kemaren. Jalaninnya. Seneng-seneng aja sih. Happy-happy aja. Kayak aku belajar sesuatu yang baru gitu. Seru. Aku gak ngerasa ada yang berat. Tapi mungkin. Kayak pendalaman karakternya. Karena kan. Karakter aku disini. Berbeda sekali. Sama karakter aku. Sama yang pernah aku mainin. Sebelumnya gitu. Kayak apa sih karakter kamu disini. Ceritain dikit. Kalau gak spoiler. Siapa tambahkan karakter. Jangan spoiler. Tambah karakter siapa. Aku disini berperan sebagai Wulan. Wulan. Coba. Wulan tuh kayak apa orangnya. Wulan itu. Mandiri. Mandiri. Gigih berjuang. Yang. Buat hidupnya dia sendiri. Sama untuk bayi yang dikandung sama dia. Terus. Punya hati yang baik. Rela berkorban untuk cinta. Wah. Pancasila sekali ya. Wulan ini ya. Kayak baru pulang penataran Pempat gitu. Si Wulan ini ya. Ketawanya khas ya. Ini aku cuma bisa cerita itu. Oh gak bisa terlalu banyak ya. Oke. Oke. Itu di trailer sempat disebut-sebut. Soal Rabu Bekasan itu apa. Mas Rasa mungkin bisa cerita. Konon dalam sejarahnya. Ada banyak petaka. Ada banyak malah petaka yang terjadi. Maka di hari itu itu selalu diperingati dengan. Membuat ritual untuk berdoa. Oke. Nah kebetulan kalau di Jawa itu disebut itu Rabu Bekasan. Sampai saat ini berarti masih banyak yang mempraktekan. Masih. Atau itu zaman dulu? Enggak masih. Sampai hari ini masih. Berapa daerah di Jawa masih. Jadi. Oke. Actually lebih tepatnya adalah. Itu hari pertama Nabi Muhammad jatuh sakit. Oh. Dipercaya. Di hari Rabu terakhir di bulan Safar itu. Tuhan menurunkan 250 ribu penyakit. Ke bumi. Nah bayangkan. Kalau orang yang tidak lahir di hari sial itu. Aja butuh ritual untuk menyelamatkan diri kan. Kalau kita kan selalu mau syuting selamatan. Iya. Padahal lu hokinya udah bagus nih. Kenapa? Hokinya udah bagus gitu ya. Nah bayangkan kalau ada orang yang lahir di hari sial itu. Berarti kan dia harus melakukan selamatan apa. Oke. Supaya dia survive. Oke. Kayak gitu ya. Di Jogja kan banyak. Dan dari kecil gue selalu deket dengan nenek gue bilang. Yoh nih selamatan dulu bubur ini. Yoh selamatan dulu. Dan paling konkretnya adalah pada saat gue remaja. Itu Sultan ngingetin. Bu MKG udah ngasih tau nih. Di koran-koran disebut. Jogja akan kena badai. Jogja akan kena awan panas. Jogja akan kena ini. Nah Sultan declare. Maklumat lah ya. Kita monarki. Di Jogja itu monarki ya teman-teman. Masih ada Sultan yang kita denger. Iya tau. Iya. Sultan ngomong. Hit wave. Supaya kita selamat. Coba bikin sahir lodeh di rumah-rumah. Oh ya. Iya. Tahun berapa ini? Itu 2005. Wow. Dan ibu-ibuku langsung masak. Semua masak. Semua rumah masak gitu. Terus apa yang terjadi? Ya nggak terjadi apa-apa memang. Badenya ada kayaknya ya. Badenya ada. Itu diberita kok. Nasional dikasih tau. Tapi Sultan secara apa. Ininya kulturnya ngasih tau. Rakyatnya untuk masak itu. Kenapa lodeh? Kenapa? Kenapa lodeh? Nggak tau ya. Sahir lodeh itu karena mungkin isinya sayur-sayuran kayak apa gitu ya. Nah kita kan nggak tau. Kita makan-makan aja gitu. Iya, iya, iya. Nah tapi kan aku berpikir. Oh berarti ini kita akan selamat kalau ada ini nih. I see. Sementara kan kita lahirnya nggak selalu di hari Rabu Wokasan itu. Oke. Ternyata di percayaan Jawa ada hari sial itu. Nah kita yang tidak lahir di hari sial itu pada saat hari sial itu datang aja. Kita selamatan. Supaya kita selamat. Oke. Nah bayangin kalau ada anak yang lahir di hari sial itu. Oke. Selamatan apa yang harus dilakukan setiap hari itu datang. Jadi ini horornya berbalut. Mistisisme tanah Jawa lah ya. Kira-kira gitu ya. Tapi di semua suku pasti ada hari sialnya doang. Hmm. Pasti lu juga ada Amshiong kan. Hari Amshiong itu ada. Amshiong Day. Tanggal 4. Amshiong Day. Amshiong Day. Tapi nggak, lu tanggal 4 itu juga nggak. Itu buka. Jadi gua pas ke Cina. Pas gua ke Beijing itu tuh nggak. Nggak. Nggak segitunya ya. Lantai 4 itu nggak karena. Karena. Ini gua namanya jadi ceritain beginian. Dan gua bingung. Apa hubungannya sama film Minang. Cuman ternyata yang gua baru tau. Kan gua bingung. Kok gua ke Beijing lantai 4? Ada lantai 4. Nggak diganti 3A. Oke. Ternyata si. Dibilang sial itu karena. Penyebutannya. Oh iya iya. Penyebutannya. Pelahvalannya itu. Mirip sama kata mati. Mati. Si. Nah itu pelahvalannya. Pelahvalan Hongkong. Bukan. Apa. Kantonis. Bukan pelahvalan Mandarin. Ngerti nggak. Oh oke. Jadi kalau Mandarin nggak relate sama si. Ya. Empat sial itu. Tapi maksud gua di setiap suku pasti ada hari sial gitu. Katanya. Cina KW so-so jelasin lagi. Tapi maksud gua di setiap suku. Di setiap. Betul. Apa pasti pasti ada hari-hari buruknya. Ya kalau orang Itali angka 17. Nggak tau kenapa. 17 ya? 17 bukan 13. Orang Batak beda lagi. Apa tuh kalau orang Batak? Nggak tau. Tanya Ben ya nanti. Jadi semoga yang bukan Jawa juga tetap relate. Karena di setiap suku tuh pasti ada. Itu loh Nes maksudku. Oh iya. Ini bukan hanya film buat orang Jawa doang. Maksud Fajar tuh gitu. Gitu. Muter-muter kesitu doang ujungnya ya. Jadi ini bisa ditonton semua orang. Ya iya. Angkrikri sedap juga orang yang nggak Batak juga nonton kan. Bisa kan. Iya kan. Ngarepnya kan gitu ya. Iya. Amin amin amin. Serem nggak sih filmnya? Keseraman macam apa sih? Filmnya tuh nggak. Nggak yang jedar jedar jedar. Jumpscare-jumpscare gitu nggak. Jumpscare-nya gitu nggak. Tapi secara psikologis jadi terniang-ngiang. Oh. Gitu. Kayak misalkan aku selesai shooting filmnya aja. Aku langsung ngecek. Aku lahir di hari apa ya. Apa ya aku lahir di hari Rabu. Ternyata bukan. Oke. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Lu lahir hari Rabunya. Hari Minggu. Turut ayah ke kota ya. Hari Minggu. Makanya gue orangnya liburan. Lu so chill. Iya chill yo. Proses pembuatannya Jar. Kolaboratornya orang-orang yang cukup baru berkolaborasi sama lu secara tim kerja. Atau orang-orang yang selama ini memang udah sangat familiar kerja bareng lu. Udah kenal tapi baru kolaborasi sekarang. Baru lagi nih ya. Kembali lagi karena ini kan Indian Pictures ya. Maksudnya PH yang baru dari sebelum-sebelumnya. Jadi gue punya privilege untuk gue mau bareng sama siapa gitu. Dan kadang-kadang kita tuh butuh kolaborasi baru untuk melihat perspektif baru sih gitu. Kayak kalau biasanya komedi perspektifnya akan begini. DOP nya biasa komedi perspektifnya akan begini. Nah kalau coba orang yang fresh, orang yang baru yang mungkin juga punya ketakutan yang sama terhadap hidup. Perspektifnya akan kayak apa ya gitu. Jadi gue selalu ke tim gue bilangnya. Ke tim gue di awal bilang gue gak tau ya ini cara bikin horror. Jadi tolong temen-temen bantu. Ke semua, ke aktornya juga. Lu gak takut ya ngomong kayak gitu ya? Takut saya. Ya maksudnya kayak memperlihatkan kelemahan gitu. Gak juga ya? Aku ngomong gitu kan ya? Iya kan? Iya aku ngomong gitu. Iya maksudnya kan in a way kan itu bisa di persepsikan kayak ini sutradaranya kok kayak gak yakin. Ah tapi apa yang mau gue omongin harus yakin. The way ngambil cara untuk mengambil itu yang gue gak yakin gitu. Tapi idenya kan tetep harus yakin. Mereka harus tau idenya apa. Hmm idenya adalah iden. Dan idenya itu gak bisa dicolong. Gak bisa di apa ya. Maksudnya ketika kita meeting pertama kali gue selalu ngomong ini film tentang ini ya. Ide gue tuh tentang ini. Gue harus mencapai titik ini gitu. Ke Mas Rosa juga. Mas kayaknya emosi di scene ini tuh gue ngebayanginya kayak gini. Menurut Mas kayak gimana ya? Oke. And the way cara aktornya mencapai ke titik itu. Mas Rosa punya metode yang bener untuk mencapai ke situ. Oke. Ide cerita dari siapa jaru pertama aja? Ehm.. Deo. Deo Mahameru dari Eden Pictures ya. Begitu gue jump in masuk Rabu Gokasan ya. I see. Oke. Ada bedanya gak sih Mas Rosa bekerja dengan Naisila yang biasa di drill dengan pola yang berbeda dengan bioskop dan televisi gitu. Ada sedikit tanpa tersendiri. Kalau drill jadi DV kan aku gak pernah ya. Gak pernah. Tapi Naisila itu kan datang dengan pikiran terbuka. Oke. Datang dengan kesiapan yang pokoknya Mas Rosa manut lah ya. Aku harus gimana. Jadi aku enak. Oke. Bahkan kayak misalnya keterusturangan fajar atas situasi yang akan dijalani bareng. Misalnya aku gak begitu paham nih soal ini. Justru buatku malah enak. Artinya ketika sebagai aktor maupun sebagai coach mau ngasih ide mau ngasih gagasan dengan keterbukaan yang seluas itu. Termasuk juga Nais. Aku enak. Gitu. Oke. Berarti aku bisa ngasih gagasan ini. Bisa ngasih nambahin ini. Jadi menurutku bukan ngomongin kelemahan. Yang tadi bukan ngomongin kelemahan. Tapi situasi yang kemudian ada kekosongan yang kita bisa isi bareng-bareng nih. Dengan keterustangan itu malah aku jadi lebih enak aja. Iya. Gak sih. Kupikir ini bisa bikin kita kayak produksi bareng-bareng nih. Karya bareng-bareng. Iya. Jadi energinya kolaboratif ya. Kolaboratif banget. Kolaboratif banget. Kolaboratif banget. Gimana sama serem gak pertama kali ketemu Mas Rosan? Gimana? Aduh acting coach nih. Tegang lah. Maksudnya ada tegang-tegangnya awal-awal terutama gitu. Kalau serem sih enggak. Serem enggak ya? Tegang enggak sama sekali. Oh iya. Karena Om Rosan ini orangnya hangat. Dan kalau ngomong itu enak banget. Jadi aku bisa menyampaikan apa yang misalkan missing pointnya apa nih. Aku agak kurang ngerti nih Om. Oke. Gini-gini-gini. Om Rosan tuh ngejelasin dengan bahasa yang sangat sederhana. Oke. Terus. Tapi. Eh itu bikin jadi bisa. Gampang banget buat aku mengerti lah gitu. Nah sebenernya kan ini jadi pengalaman itu juga ya. Oh nih kalau ngarahin akta tuh. Oh kalimatnya gini ya. Lu nyontek ilmunya ya. Gitu ya. Next time gak dipakai lagi Mas. Sekali lagi abis itu dibuang. Oh gitu caranya Om. Lumayan satu pos kru berkurang. Ya kan. Tepuk. 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 Tepuk.